Assalamualaikum teman-teman semua masih di channel saya ya Neneng Tongrepot nah di video kali ini saya akan membagikan resep mudah simple dan pastinya seger banget ya Nah tapi teman-teman sambil nonton jangan lupa ya like comment dan subscribe nya karena subscribe itu gratis teman-teman nah jika teman-teman suka dengan resep dan video ini ya tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video atau resep-resep saya setiap harinya Oh iya teman-teman ini saya akan membuat ya rujak kangkung atau rumbah ya kalau dari khas saya ya khas Labuan itu rumbah ini pasti segar banget enak banget pasti semua teman-teman juga suka dengan rumbah ya nih bahannya mudah dan simple banget ya hanya dua bahan saja kita bisa makan yang seger-seger ya Nah di sini saya punya toge ya toge secukupnya aja dan kangkung ya Nah bisa dilihat teman-teman di sini saya pakai kangkung yang yang udah saya cuci bersih ya Nah di sini untuk bumbunya yang paling khas banget ya dari Labuan ini adalah air pindang atau air ikan pindang tongkol ya Nah di sini untuk bumbunya teman-teman bisa dilihat teman-teman bumbunya simpel dan mudah banget ya di sini saya pakai terasi ya satu ruas terasi yang udah saya bakar dan ini gula merah ya gula merah secukupnya aja 1 sendok asam ya asam jawa tidak lupa tomat ya dan bawang bawang merah 1 siung aja bawang merahnya ya garam 1 sendok teh garam dan cabai ya cabai rawit pakai 30 biji cabai rawit dan satu biji cabai merah ini yang udah saya rebus ya Oke kita akan merebus kangkung dan togenya dulu ya Hai kayak kita panaskan dulu ya airnya kita rebus dulu airnya sudah mendidih langsung kita masukkan kangkung dan togenya ya Oh ya teman-teman ini airnya sudah mulai mendidih kita masukkan garam ya sedikit saja ya garamnya ya Oh ya teman-teman airnya sudah mendidih ya kita masukkan kangkungnya yang sudah kita kita cuci tadi ya oke kita masukkan ya teman-teman Oh ya teman-teman kangkung sudah matang ya ini lunak banget tak usah lama-lama ya kita merebusnya kita angkat ya kita tiriskan ya ke maskom oke teman-teman sekarang kita rebus toge atau kecambaknya ya kita matikan kompornya ya sebentar saja oke ini nggak usah lama-lama langsung kita angkat oke teman-teman sekarang kita ulak bumbunya ya oke teman-teman ini sudah halus ya oke tinggal kita siapkan ya oke teman-teman teman-teman kita campur dengan air pindang ya pindang tongkos ya sedikit demi sedikit aja ya teman-teman oke ini sudah tercampur ya bumbu oke ini bumbu rumbahnya ya oke tinggal kita sajikan teman-teman terima kasih yang udah nonton ya semoga bermanfaat resep-resep naneng tong repot ya oke kita siap oh iya teman-teman ini sudah selesai ya oke kita kasih bumbunya ya oke teman-teman ini sudah selesai ya rumbah ya rumbahnya ya enak banget seger banget ya 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 selamat menikmati selamat menikmati